Bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Polhukam, Mahfud MD meninjau penanganan korban gempa di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Sayang, Kabupaten Cianjor, Jawa Barat, Rabu 23 November. Dari hasil peninjauan itu, ia menyebut penanganan korban gempa sudah berjalan efektif, termasuk di posko-posko yang tersebar di area yang terdampak gempa. Selain itu, ia juga menyebut bahwa pencarian terhadap 151 korban yang hilang akan difokuskan dan ditingkatkan. Dan nanti tentu ada langkah-langkah lanjutnya, rehabilitasi visi, rehabilitasi sosial juga, berbagai sektor nanti akan berjalan ke tahap-tahap awal ini. Seperti BNPB, CLD, Polri, Pemda, dan seterusnya, ini sudah bekerja menurut saya dan kita semua mengaksikan ini sudah berjalan efektif dan berhubung. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut telah menerjunkan prajuritnya sejak hari pertama, serta telah menyiapkan rumah sakit jika RSU Desayang tidak bisa lagi menampung korban saat kelebihan kapasitas. Kepala BNPB adalah lead sektor, kami hanya membantu. Jadi selama Kepala BNPB membutuhkan, kami terus. Sekarang ini TNI Laut Darat-Udara total sekitar 2.300an. Selain mengunjungi korban, Menkopol Hukam dan Panglima TNI juga memberikan bantuan paket sembako, sebanyak 5.000 paket yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hingga 4 hari ke depan. Dari Cianjur Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan.